Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim kasus COVID-19 di DKI Jakarta mulai melandai. Hal ini ditandai dengan jumlah keterisian tempat tidur rumah sakit di Jakarta yang saat ini hanya mencapai 40 persen. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meninjau pelaksanaan aksi donor darah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat ditanyakan terkait kasus COVID-19, Riza mengklaim kasus COVID-19 di DKI Jakarta mulai melandai, di mana secara umum terjadi penurunan kasus. Ia menambahkan keterisian tempat tidur rumah sakit di Jakarta mencapai 40 persen. Dari jumlah 6.837 ranjang pasien, saat ini terpakai sebanyak 2.705. Sementara itu dari jumlah 943 ruang perawatan ICU di Jakarta, sebanyak 428 atau 45 persen telah terpakai. Kami sampaikan ya, hari ini bor itu ya, sudah mencapai 40 persen. Dari 6.837 terpakai 2.705. ICU dari 943 terpasang, terpakai 428, sudah 45 persen. Jadi bornya 40 persen, ICU-nya 45, ini ada peningkatan ya. Jadi mohon masyarakat untuk lebih berhati-hati. Orang nomor 2 di DKI Jakarta ini pun mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap virus corona yang masih mengancam. Tak lupa dirinya mengingatkan agar warga terus mematuhi protokol kesehatan. Dari Jakarta, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan.